Kegiatan korupsi masih saja terjadi di Provinsi Jambi, terbaru terungkap korupsi dana biasiswa pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2018, dan tiga orang ditetapkan menjadi tersangka. Penjelidikan oleh Kejari Jambi terhadap biasiswa-siswa SMA dan SMK tahun 2018, berujung tiga orang dalam pelaksanaan program biasiswa tersebut menjadi tersangka. Masing-masing tersangka Direktur Sivisya Nusantara bernama Ilham Shah, lalu dua SN Pemerintah Provinsi Jambi Amri Daimun dan Abdul Mukti. Tersangka telah mengibatkan kerugian kewangan negara 3 miliar rupiah dari dana biasiswa pendidikan sebesar 6,9 miliar rupiah. Kronologisnya biasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2018 untuk siswa-siswi SMA dan SMK di Provinsi Jambi dengan anggaran 6,9 miliar rupiah. Pada saat penyaluran tidak merata alias dimanfaatkan untuk kepentingan lain, padahal secara peruntukan resmi ada 2.760 siswa yang berhak mendapatkan anggaran program pendidikan tersebut, yang per orangnya dianggarkan 2.500.000 rupiah. Kasih PENKUM Kejari Jambi, Lexi Fataradi, membenarkan adanya kegiatan pengungkapan perkara tersebut. Bahwa benar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah menerima 3 orang tersangka bernama Ilham Shah, Amri Daiman, dan Abdul Mukti. Semuanya terlibat dalam kasus korupsi biasiswa SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan tahun 2018. Pendekangan hukum pada tersangka tersebut, Jaksa menerapkan Pasal 2, Air 1, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Tersangka korupsi dan abis siswa pendidikan tersebut mendekam di lapas Jambi dan terancam di hukum 20 tahun penjara. Doli Maulana, Jambi TV